Halo teman-teman, kita lanjut lagi kapten Tsubasa Dream Team ya kita tes vulkan, teman-teman kita tes vulkannya oke kita tes vulkannya, ya jadi ini formasi awalnya karena vulkan itu super sub ya kita masukin vulkannya di babak kedua ya ini bomb-bombannya 26% ya vulkannya limit breaknya seperti biasa teman-teman kalau shooter ya shoot 25 power 25 karena dia ada block buat 25 ya sudah sepaket ini shoot power block nah cuman tackle ini karena gue iseng aja teman-teman jadi bakal gue colok nanti tackle jenny tackle yang S dari vulkan DC ya nanti babak kedua bakal jadi seperti ini teman-teman yang tadi bondnya 26% jadi 29,5% ya kalau 30% sebenarnya bisa cuman gue lebih pilih seperti ini teman-teman ya kita coba dulu ya oke kita ditemenin anjay FC belut ya teman-teman jangan lupa subscribe yang belum subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar waduh ada debuff ya ada debuff debuffnya tadi berapa itu 10% ya oke keepernya Zizou ya kita tes ke Zizou karena dia wakabaisi killer hai 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 kau aduh ga bisa Takutnya gak dapet highball AC ya Ya kita main seperti biasa dulu teman-teman Sembara kita nunggu Pulkan di babak kedua Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Oke Oke ini ada di bab ya 10 jadi minus ribu teman-teman Jadi minus ribu Waduh heading dan ice Pagi-pagi udah critical gold 26.000 ya harusnya 27.000an teman-teman ini ada di bab ya Pagi-pagi udah dikasih critical gold ya aduh Anjay anjay ya sih Setelah ini Setelah ini Setelah ini Setelah ini Ya teman-teman gue mau ingetin sekali lagi Jangan lupa Besok ada banner Brazil Nah siapa tau ya pas banner Brazil itu kayaknya Mungkin ada selipan-selipan banner gitu teman-teman ya Mungkin ya Cuma gue sih yakinnya sih memang Hari Jumat ya teman-teman ya Hari Jumat sih gue yakin bakal ada banner kejutan Ya minimal-minimal ya mini-mini SDF lah Ya duo Michael lah gitu ya Duo Michael Waduh Dicegar ini gue Uh metal phantom Di luar kotak sih Dia semeninjak Apa namanya Daigo Yang menang Dream Championship Dengan tim Tim D-Buff ya Dengan tim D-Buff Yang Sangat berasa teman-teman ya Sangat berasa itu D-Buff nya Jadi ngetrend Banyak yang pake Tim D-Buff Cuman gak bisa ya Kalau Full Full D-Buff ya Gak bisa teman-teman ya Karena Apeknya juga jelek Kalau kayak begitu Ya paling D-Buff nya berapa ya 15% lah 20% gitu Udah cukup ya Aduh Si Rafael Aduh Rafael Bolanya Anjay 40% ya Gila ya Memang kombinasi Has Kristiansen Apa namanya Aduh Has Kristiansen Bobang Sama Bobang Siapa namanya Sama Ochado ya Mungkin Atau sama Owairan Ya itu Gokil ya Memang teman-teman Gila ya Kombinasinya tuh Auto interceptnya Juga gila Ya kan Bone juga gede Wanjir Swingshot Oh Kena sama Matsu ya Kena sama Matsu Tapi Bolanya Out Oke Nak Turun ya Kalau teman-teman Ingetin ya Kalau ketemu Yang namanya Duo Has Kristiansen Terus ada Bobang Tidak ada Pasangannya Satu lagi Owairan Atau enggak Ochado Ya itu Katonga Yang Vulkan Begini Teman-teman Itu Apa namanya Jangan ini ya Jangan main White pass White pass ya Karena bahaya Teman-teman Oke Kita Masukin Begini Nah Begini ya Bonnya 29,5% Ya ini Nggak nyala Karena Skill type Japan Sudah Cakep nih Vulkan Oh Nggak bisa Oke Kita Lihat Teman-teman Vulkan Anjai FC Lihat kita Lihat Si Zou Bisa Nggak Nangkep Si Siapa namanya Si Vulkan Ya Nah Vulkan Ada Stamina Killer 20% Ya kalau Has ini Stamina Killernya Ke defender Ya Oke defensenya Vulkan 32.000 Wow Untuk Block ya Block Passing Intercept 17.000 Tackle 23.000 Boleh lah Tackle nya masih bisa Teman-teman Kalau dicolok Jenny Tackle Ya cuman Kalau Bisa ya Block nya yang dinaikin ya Dia diblok Karena udah sepaket tuh kan Shoot 25 Power 25 Block juga 25 Sudah segaris Ya tinggal cari yang lain Tidak Abang Wow Tornedo Hero Si harusnya Bisa dapet dengan teman-teman Body 19.5% Masa Nggak Di luar kotak Ustoi saya mencumplir mulutnya kadang-kadang ngelawak sih ngelawak emang untung aja iya karena Roberto-nya lagi nge-fet ya teman-teman saya mencumplir selamat menikmati bisa kita lihat langsung ya untuk sementara ini skill headernya vulkan yang paling kuat ya sama lowballnya sama paling yang terakhir tuh bukan full power bukan shoot ya bukan cannon gitu ya shoot groundnya vulkan sih itu yang paling terakhir skill baru di vulkan yang momentnya paling kecil oke 33.000 33.000 teman-teman ya dapet force momentum juga ya dapet force momentum juga kita coba plus 10% berarti plus 3.000 lagi teman-teman 36.000 ya 36.000 ke genzo nih ini kita lihat oke oke full power masa genzo killer tapi 36.000 teman-teman ya itu karena ada debuff ya ada debuff 10% ya berarti dikurang seribu jadi mesinnya itu 37.000 oke ini bahaya waduh Roberto tak bisa aja bovolkan kita coba lagi teman-teman abis ini masa full kan gak jempol kampret genzo killer ya ya kalau ditanya memang lebih meyakinkan memang hasil memang karena dia menang elemen memang wah ini sudutnya jelek deh untung aja oke jadi 34.000 mestinya berarti hampir 36.000 ya buler gue ya kita melewati akhirnya mau itu itu tentangan yang sampai coba lagi teman-teman teman-teman jahat bikin tanpa full power sekali ga bisa nyetak tadi ada 20% juga yang lebih meskipun full power selamat menikmati aduh ikat enggak kena dong enggak kakak segera lagi ya kita coba ya tahu nggak lewat ya cuman harusnya sih kena ya teman-teman ya ini kota-kota dia ada pasti killer itu dia ya 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 waduh waduh nah dapet nah ini dia ini dia pultan pultan kita coba lagi temen-temen ini joder ya apa sih namanya tadi head it in ya ikhzeh genzo setengah ala 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 gila nggak bisa enggak bisa lu bukan gimana ini aduh bukan bukan Oke teman-teman segini aja videonya kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh terus di kolom komentar sampai ketemu di next video